Halo Singkawih, sekarang TV Telaut ada di Nabire bersama dengan orang-orang Telaut yang ada di Nabire. Banyak pengalaman, banyak kesan dan pesan selama TV Telaut ada di Nabire. Dan kali ini kita akan mendengar langsung dari Torangpe orang tua, Torangpe kakak-kakak yang ada di Nabire. Apa sebenarnya yang ada di Nabire? Apa yang orang Telaut beking di Nabire? Torangpe senior-senior, Torangpe super-super senior, orang-orang yang DP rambu jadi putih di Nabire. Bayangkan Singkawih. Oke kita berkenalan dulu deng Torangpe. Halo Singkawih, saya merongi asli. Nama Mateos Manege. Sekarang sudah ada di Nabire, Papua. Kegiatan di sini. Tahun berapa datang ke Papua? Tahun 87 masuk Nabire. Masih di perusahaan. Sampai sekarang tidak pernah tinggalkan Nabire. Sudah berkeluarga di Nabire. Anak tiga, istri tetap satu. Bapak David. Orang Singkawih. Ini, kami wujud terodoh tanah asli Kabupaten Nabire. Kami menyambung hidup kami di Nabire. Halo. Tuh nasam kura di Nabire? Nanti di Nabire? Ya, di Nabire tahun 96. 96. 96. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih. Berikut Torang P. Ketua Kerukunan. Torang P. Ketua Rukun. Bapak Estefanus Tumbal, orang lirung. Orang lirung Singkawih. Jadi orang-orang teman-teman kampus Jopangnya kata ST. Coba jelaskan. Perkenalkan sendiri. Ya. Salam Pak Kudapa, Pak Sudara. Saya, Estefanus Tumbal. Kalau dilirung dari SD sampai SMA, dikenal dengan nama Akang. Pasti semua pasti ingat. Akang. Ya. Kalau saat kuliah, orang panggil saya SD. Karena singkatan dari Estefanus. Saya sudah ada di Nabire sejak tahun 92. Saya ikut ke Nabire, datang ke Nabire, karena ada kekonakan saya, yaitu Bapak Matheos Manege. Oh ya. Jadi atas rekomendasi Bapak Matheos. Iya, Bapak Matheos Manege. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut dengan Torang P. Ipar. Torang P. Ipar. Alosius Sabon. Alosius Sabon Igor. Asal Nusa Tenggara Timur. Ya, perkenalkan sendiri. Oke, selamat siang, HW. Iya. Ya, perkenalkan. Nama saya Alosius Sabon Igor. Asal dari Adonara, Flores Timur, NTT. Ya, saya suami dari Anci Barguna, dari Perhutan. Iya. Suami orang, suami dari orang PKK Anci, orang Pelutan, suami ini. Nah, singgah B. Ya, saya berada di Papua sejak tahun 91. Kemudian dari Jayapura sampai Nabire 93 sampai dengan hari ini. Kami berdua menikah dan dikaruniai dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Oke. Oke, terima kasih. Ipar. Kakak Ipar. Oke, baik. Kita sudah berkenalan personal dengan Torang P. Orang-orang Telaut yang super di Nabire ini. Tentu kita akan membahas beberapa topik, singgah B. Ya, beberapa topik. Banyak orang Telaut bilang, Nauhra mitosu, Nabire. Ngerti. Saya sendiri, warga Telaut yang ada di Telaut. Ketika mendengar ada saudara-saudara kita yang merantau, itu selalu muncul pertanyaan. Ada BKN apa dia di sana? Apa kegiatannya dia di sana? Nah, singgah B. Kali ini kita akan mendengar langsung dari dalam hati dari orang-orang Telaut yang ada di Nabire. Oke, kita akan bahas tentang organisasi kerukunan Porodisa Telaut yang ada di Nabire. Tentu ada sejarahnya. Nah, kita akan mendengar sejarahnya dari salah seorang penasehat, Kowang. Penasehat kerukunan Porodisa Telaut di Nabire. Bapak Mateos yang terang sering panggil Teo. Bu Teo. Oke, silahkan Bu. Terima kasih banyak. Kerukunan Telaut ini baru. Baru. Baru terbentuk di tahun 2010. Sebelumnya kita ada nama kerukunan Sengkenau. Waktu itu kita masih gabung dengan saudara-saudara kita dari Sanger. Itu cukup lama. Sebelumnya lagi masih ada. Masih ada dulu Bohusami. Bohusami dia menjadi Sengkenau. Warga Telaut yang cukup banyak di Nabire. Membuat kita berkerinduan. Ingin punya satu organisasi tersendiri. Karena kalau kita gabung dengan saudara-saudara kita dari Sengkenau, dari Sanger. kita seperti ada perbedaan. Kita mencoba untuk membuat organisasi sendiri dan itu dimulai dari Oktober 2010. Kurang lebih tanggal 23. Waktu itu saya dengan Bapak Kristomus Baraguna. sebagai orang-orang yang pertama kali mendirikan Bapak Estefanus Tumbal. Kita ada beberapa orang sebagai pendiri awal yang mencoba bernegosiasi sama Rukun Sengkenau. Waktu itu melalui Bapak Moses Hamel. Kita katakan bahwa warga Telaut yang sudah cukup banyak di Nabire. Tapi tidak terlibat dalam ibadah-ibadah kerukunan Sengkenau. Kita mencoba untuk membuat rukunan tersendiri dan disetujui. Akhirnya di tahun 2011 terbentuklah kerukunan Prodisa untuk pertama kali. Karena aspirasi dari bawah jumlah kita yang cukup banyak dan mereka tidak mau bergabung dengan saudara-saudara kita dari sangir. Karena jumlahnya juga banyak. Kita kalau ibadah sudah terlalu banyak keluarga juga menyiapkan segala sesuatu itu menjadi sibuk buat mereka. Akhirnya kita kumpul, kita punya warga sendiri di tahun 2011 itu terbentuk kerukunan Prodisa untuk pertama kali di Kota Nabire. Jadi kita sudah ada ADRT, kita sudah berjalan ke pengurusan. Ini yang ketiga, periode ketiga kurang lebih sudah 12 tahun. Oke, 12 tahun sih. Jadi ternyata organisasi kerukunan Prodisa di Nabire itu sudah berumur berusia 12 tahun. Semenjak Pak Theo dan teman-teman termasuk Pak Barguna ya, kakak-kakak Tomus merintis ya, merintis. Dengan sekarang sudah ada tiga kepengurusan. Tiga kepengurusan. Tentu kita akan mendengar dulu dari ketua kerukunan Prodisa Telaut pertama. Ya, terampai Papa David. Papa David sebagai ketua kerukunan Prodisa Telaut di Nabire pertama. Nah, bagaimana Bapak melihat ini bisa merangkul, bisa mengkoordinir ini masyarakat Telaut yang ada di Nabire pada waktu kepengurusan pertama? Kegiatan kami pertama itu adalah ibadah. Karena ibadah ini untuk membawa anak-anak Telaut yang ada bisa terkumpul. Jadi kegiatan awal itu ibadah ya? Kegiatan awal ibadah. Hingga kami sebagai yang tertua tahun 2013 SK keluar, SK kerukunan, sah, 2013. Hingga sampai sekarang, kita jalan itu masih tetap kerukunan satu bulan dua kali ibadah. Ada kegiatan banyak. Oke, jadi Singgawih memang tantangan awal ya ketika membangun persekutuan itu menurut ketua pertama dari kerukunan Prodisa Telaut di Nabire. Itu memang tadi ya bahwa sangat susah meyakinkan orang-orang Telaut apalagi waktu itu katanya. Itu tambang masih memang masih rame-rame Singgawih. Masih rame. Jadi memang saya juga langsung berpikir, langsung menganalisa bahwa siapa mau pipi, kumpul-kumpul. Sedangkan sana di gunung sana tambang memang bagus sekali dapat hasil. Jadi memang tantangan yang luar biasa pada saat itu ya. Tantangan luar biasa. Bagaimana dari tadi door to door, dari pintu ke pintu, meyakinkan bahwa orang Telaut supaya mari berkumpul jadi mendirikan ini. Iya. Hingga kami waktu itu ada kegiatan yang seperti ada yang di Sima, orang Telaut yang tinggal di Sima kami kunjungi. Yang tinggal di Napan kami kunjungi. Di mana kita mendengar orang Telaut yang ada di situ kami kunjungi. Agar supaya persatuan ini selalu terpukuk bersama-sama. Untuk meningkatkan kerukunan prodisa yang ada di Kabupaten Nabi Re. Jadi itu adalah salah satu strategi ya, strategi pengurus waktu itu untuk datang mengunjungi orang-orang Telaut yang ada di kampung-kampung ya. Saya kunjungi mereka yang ada di Padalaman, di Kerja, itu pakai heli. Pakai apa? Pakai heli. Helikopter? Helikopter. Wow, singgah weh. Torang pakai speedboat? Kenapa dorang di Nabi Re pakai helikopter? Coba jelaskan, coba gambarkan Pak Torang di Telaut itu pakai helikopter. Eh, saya apa pedo itu mau pakai helikopter. Memang mau dengar ini saja di pibilaya yang luar biasa sudah di helikopter, jadi tantangan buat pengurus ya. Kalau penambangan di Kabupaten Nabi Re banyak, ada di Musairo, ada di Wami, yaitu semua akses kendaraannya itu mobil. Dekat. Yang paling jauh itu, itu tadi pakai mobil menambang itu di kilo seratus. Di kilo seratus. Jadi, jadi kesimpulan bahwa pengurus pertama yang merintis ini, dia punya tantangan yang luar biasa. Ya, dia punya tantangan yang luar biasa. Jadi, kepengurusan kedua, siapa kepengurusan kedua? Bapak? Mabuat. Mabuat. Jadi, Pak David, itu lima tahun? Dua tahun. Dua tahun? Jadi, kepengurusan cukup dua tahun? Oh, bukan lima tahun kepengurusan? Ya. Jadi, dua tahun? Dua periode. Dua periode, berarti empat tahun. Oke. Saya dengar, ini masyarakat poro disata laut di negeri ini ada namanya kapling. Kapling? Apa itu kapling? Ya, itu kapling untuk memang terlintas dalam kami sebagai orang tua, pengurusan waktu itu, anak-anak telaut, saya waktu itu masih ketua banyak mendengarkan bahwa dikasih keluarkan dari kos. Dari tanpa kos dikasih keluarkan. Ada beberapa kali saya menghadap, karena banyak, kalau kerja di padalaman suami, tidak bisa terkirim uang cepat. Kos tak gantung. Tak gantung. Ya. Hingga saya berpikir, apakah sampai selamanya begini anak-anak poro disa. Ini kejadian ini di periode pertama dan kedua? Masih periode pertama. Oh, masih periode pertama? Ya. Oke, lanjut. Sudah, berpikir bahwa ada yang jual tanah. Tanah luasnya itu seratus kali tiga ratus. Ya. Saya buka di dalam poro, bahwa kita mau beli tanah, ya agak berat waktu itu. Untuk kita mau kumpul uang. Karena saya ada rezeki, waktu itu saya bayar itu tanah. Nanti anak-anak poro disa kembalikan itu. Oh, begitu. Itu jadi, Pak David, Pak David, waktu itu ada rezeki, ya. Langsung telangin tanah ini, nanti anggota-anggota lain tebus ke Pak David. Pak David, kalau mau tebus ke Pak David, Pak David nanti ambil untung, ya. Ya. Menurut saya tidak ada untung. Karena 15 x 20, saya cuma kasih 2 juta. Wow. Cikgu, eh. Tangan di Papua. Tunggu dulu, bye-bye. Bilang betul ini. Ini orang telau tak ada dengar-tengar ini. Betul. Betul. Waktunya. Pertama. 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 Jadi 2 juta. Ukuran? 15 x 20. 15 x 20 di Papua 2 juta. Ditengak di kota Mon de Nabire. Di telau di beliau saja. 15 x 15 x 11 itu cuma bunyi 20 juta. Jadi 2 juta. 2 juta. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa yang maksud dan tujuan itu anak-anak Provisa kita kumpul satu. Supaya satu kompleks. Satu kompleks. Luar biasa. Di Nabire ini sendiri. Luar biasa. Luar biasa. Jadi supaya anak-anak Provisa yang ada di Nabire ada dalam satu kompleks. Yang sekarang itu seberapa luasan itu kompleks itu di Kapeling? Ya itu tanam masih tetap ukuran Luasnya berapa seluruhnya? Luasnya 300 x 100 300 x 100 berarti ada 3 hektare 300 x 100 berarti ada 3 hektare Besar itu Ketua 1 Di masa periode 1 dan 2 sudah jelaskan bahwa Upaya bagaimana Mengakomodi seluruh Warga masyarakat laut yang ada di labir Salah satunya dengan jalan Satu kompleks yang luar biasa ya Satu kompleks Dan tantangan kepengurusan Perperiodi pertama itu luar biasa Terlebih ini orang yang merintis Orang terlaut yang ada di labir Maupun terampil Orang terlaut yang ada di Di terlaut ya Keluarganya di labir Ya patutlah terang beri apresiasi ya Kepada terampil papa-papa ini Orang-orang tua ini yang sudah Bagaimana berjuang Yang merintis kebersamaan di Tanah orang Di Nabire ini Oke terima kasih Pak David Tolong mau pergi di Pengurus Yang sekarang Dengan Tolong P Dengan Tolong PKK Insinyur Estefanus Tumbal Orang Liru Ya terima kasih memang Perjalanan Perjalanan Kerokunan Porodisa ini Sangat menarik Di Nabire Di Nabire Ya Tadi memang Apa Bapak Ketua yang pertama bilang Tujuan ada coupling itu Supaya Karena Kondisi anggota kita itu Karena sebagian besar itu Adalah para pendulang Dan lokasi pendulangan itu Tadi dikatakan agak jauh Ya ya Ada di topo Terus ada di daerah pedalaman Yang harus jangkau dengan Helikopter Ya Sehingga Yang kerja itu di pendulangan Adalah yang laki-laki Yang punya keluarga Istri tinggal di kota Ya Itu sehingga Sebagian Sehingga Tadi apa yang disampaikan Bapak Ketua pertama itu memang Ide yang sangat baik sekali Dan memang itu Awal untuk menarik Anggota supaya Berpartisipasi Untuk bagaimana Mengembangkan coupling itu Memang awalnya Dibilang harga itu Dua juta Supaya semua Mau Tapi ada juga yang Belum juga mau Mendaftar Ya mungkin Ada yang tanya-tanya Ini betul atau tidak Walaupun Sudah diurus Perlepasan Karena disini Urus tanah itu Harus ada Pelepasan hak Ulayat dari Pemilik tanah adat Begitu Pemilik adat Jadi harus Pelepasan Pelepasan sudah ada Dan Bapak Ketua pertama Dan Yang kedua Berupaya Saat periode Pergantian Untuk dibuatkan Sertifikat Oh iya Kebetulan saya Di periode Kepengurusan berikutnya Itu saya Wakil Ketua juga Oh iya Di kedua Itu Pak Estefanus Itu di Sekretaris Ah Wakil Kedua Wakil Ketua Oke Sehingga Di Usahakan Bisa dapat Sertifikat Sementara urus Sertifikat Dalam proses Corona Yang jenis oleh Bapak David Terande Dilanjutkan Di kepengurusan Berikutnya Di Bapak Huberson Mahabuat Sertifikat Jadi Jadi Sertifikat itu Satu Sertifikat sudah Dikaping Oh jadi Masing-masing orang Sudah ada Sertifikat Wah luar biasa ini Perjuangan Persekutuan ini Kita patut Apresiasi Ya lanjut Pak Sehingga Saat Urus Sertifikat itu Pasti butuh biaya Sehingga Itu harga setelah Ada Sertifikat Ya sudah Beda dengan harga pertama Wah Sudah bukan 2 juta lagi Bukan 2 juta Sudah 5 juta Begitu Bapak Sekarang berarti Kena di Sekarang sudah Menyesuaikan dengan Perkembangan harga 5 juta Kalau sekarang Tidak 5 juta lagi Oh iya Karena Waktu itu Walaupun ada Sertifikat Tapi lahan Belum dibuka Secara Ya belum ada jalan Mungkin Nanti saya tanya ke Pak Tio itu akses jalan Seperti apa Terus Pak Jadi Sudah dibuka ya Harga naik Saya kan karena Kondisi Tempat sudah Baik sudah bisa Dijangkau Dengan kendaraan Roda 2 Maupun roda 4 Sudah bisa masuk Sampai di Kompleks Terus dalam Perjalanan kita Di pengurusan yang kedua Itu Terjadi Musibah Covid itu Covid Oh itu di Keperfusyawan Bapak Estefanus Bukan masih Pak Huberson Saya masih wakil Oh iya Nah Jadi Di saat Covid itu Alanya kita Tidak bisa Melakukan kegiatan Ibadah Kerukunan Nah Sehingga Sudah ada Sekitar 10 Keluarga yang Membuat rumah Di Kapling itu Kumpul tiap minggu Ya Ibadah dari rumah Ke rumah Nah Sehingga Di Waktu itu Saat 2020 2020 Muncul ide Rencana Mau bikin Tempat Ibadah Sementara Cuma Mau pakai Tenda Begitu Tapi saat Pakai tenda Itu Kebetulan Yang punya Lokasi Tanah Yang Dulu dibeli Waktu Mau ukur Batas Beliau ada Jadi Beliau Siap Bantu Kasih kayu Untuk Bangun Gereja Jadi Yang semula Hanya bikin Sementara Akhirnya Dibangun Gereja Jadi sudah ada Tapi Kita pinjam Dari Anggota Punya Lokasi Yang Ada disitu Wow Berarti Ini adalah Salah satu Langkah awal Untuk membangun GKI Prodisa Wow Luar biasa Waktu Kami Kumpul lagi Pengurus Dan juga Para penasehat Kita punya Gereja ini Mau Kasih nama apa Oh Jadi sekarang belum ada nama Belum Akhirnya waktu itu sudah Sudah ada nama Jadi sepakat Mengusulkan Diaspora Oh diaspora Iya Hanya Yang lain bilang Harus ada identitas Prodisa Oh Hanya tambah jadi Diaspora Prodisa Diaspora Prodisa Iya Dan itu Sekarang sudah Disahkan Menjadi Bakal jemaat Sudah jadi Bakal jemaat Sudah dibawa dalam Sidang klasis Dan itu sudah Disetujui Dan sekarang sudah ada Penempatan calon pelayan Yang melayani Di gereja itu Oke Luar biasa Dari ketiga Kepengurusan ini Mulai dari Perhimpisan Pengurus pertama Tujuan mulia Dari Para Orang tua kita Kakak-kakak kita Saudara-saudara kita Yang ada di Nabi Reini Sudah ada lahan Kemudian Oleh dilanjutkan oleh Kepengurusan terakhir ini Bagaimana membangun jemaat Persekutuan GKI Apa namanya tadi GKI Biaspora Prodisa Luar biasa Itu kita memang Melihat Persekutuan Kekumpakan Orang-orang Kelaut Yang ada di Nabi Reini Berapa jumlah Anggota Yang Terdaftar Sekarang Dan kira-kira Berapa orang Yang aktif Kemudian Siapa orang yang Yang aktif Iya Jadi kalau sekarang Yang ada di data Itu ada 101 kakak 101 kakak Iya Tapi Kalau kita Kumpul Itu Jarang sampai 50 kakak Itu hadir Iya Iya Lu kenapa sampai tidak hadir Atau jarang hadir Itu karena rata-rata Kita punya orang Karena ada di lokasi Pendulangan Oh iya Dan sebagian besar tadi Kalau di awal ada 300 Dari kakak Sebagian Sudah pulang kembali Sudah pulang kembali lagi Jadi yang masih ada Bertahan Ada 101 kakak Iya Kemudian Keadaan sekarang Ketika yang tidak aktif tadi Pengalaman apa Yang ketua Temui Ketika Ada dinamika Dalam Persekutuan Terukunan Persekutuan Kami Harus Terus menghimbau Bahkan Kalau itu Datang Ketemu Tetap mengingatkan Untuk Mari kita hadir Itu tetap Diupayakan Terus Karena Ini kita tahu Kalau di Papua Biasanya Anggota ingat terukun Kalau kena masalah Oh kena masalah Coba ini Ketua jelaskan kepada Torang orang Taut yang ada di Taut ya Kemudian ini Menjadi Torang P Menjadi Torang P Pengalaman Kemudian menjadi Torang P Masukan kepada Torang P Saudara-saudara Yang Kalau ke Perantauan Itu mari Torang Torang sama-sama Orang-orang Ada lama Di sana Kemudian menjalin Persekutuan Di sana Coba bagaimana Pengalaman yang Ketua temui Sekarang ini Iya Ini Memang di Tanah Papua ini Kalau ada Masalah itu Yang diurus Itu bukan dengan Hukum positif Jadi Lebih Banyak Harus diurus Secara Adat Papua Iya Sehingga juga Walaupun kita Ada masalah Dengan suku Bukan suku Papua Suku pendatang Tapi Penyelesaian masalah Itu lebih banyak Kepada Mediasi Yang harus Kita lakukan Begitu Yang harus Ada peranan Dari Kerukunan Organisasi Jadi Berwajib Itu Tiap ada masalah Selalu cari Cari Ketua kerukunan Nah sekarang Bagaimana dengan Kalaupun Orang-orang Tidak aktif Kemudian Ada masalah Kemudian Ingin ada Bantuan dari Kerukunan Bagaimana Sikap dari Kepengurusan Ya Memang kalau Di Kerukunan Selama ini Kita jalan Kita sudah Sepakat Sesuai anggaran Dasar Dan dalam Program kerja Kita selalu Ingatkan Bahwa yang Tidak terdaftar Kita tidak Bisa bantu Lebih masalah Untuk diselesaikan Secara Bersama-sama Begitu Karena kita Tetap ingatkan Bagi Warga Porodisa Supaya Karena disini Kalau bikin Masalah Yang berhubungan Dengan Hukum Tanggung jawab Sendiri Begitu Kita selalu ingat Karena risikonya Itu tadi Kalau bikin Masalah Tidak terdaftar Kita Tidak tahu Ini Mau diselesaikan Bagaimana Karena ada Tuntutan Adat itu Yang Bikin kita Pusing Jadi untuk itu Kalau yang mau Datang ke Nabire Supaya Ketika-tiba Lapor Di Rukun Supaya tahu Ada Dimana Jangan Nanti Jadi Masalah Baru Lapor Ini contoh Kayak tadi Saya baru Selesaikan Masalah Walaupun Sebenarnya Kalau lihat Kita punya Orang Tidak Salah Musibah Itu Tabrakan Yang nabrak Dari Pihak Korban Tapi karena Di mereka Jadi korban Meninggal Kita harus Memberikan Uang Duka Dalam Penyelesaian Masalah Kemudian Yang masalah Itu Orang Terlaut Apakah Yang terdaftar Atau tidak Tidak Terdaftar Baru Datang Dua Bulan Sudah Langsung Ke Ke Tempat Usaha Di Hutan Untuk Senso Kayu Jadi Singgaw Ternyata Pengalaman Terbaru Dari Ketua Pak Estefanus Bahwa Polisi Juga Tetap Mencari Basis Daripada Warga Itu Atau Suki Itu Jadi Kebetulan Juga Ada Permasalahan Dari Warga Telaut Yang Ada Di Nabi Yang Justru Warga Telaut Ini Tidak Pernah Mendaftar Di Atau Tidak Pernah Melapor Di Kerukunan Kemudian Dapat Masalah Baru Datang Yang Repot Juga Pengurus Kerukunan Yang Repot Juga Orang Orang Lama Yang Disini Yang Kemudian Sibuk Bapikir Bagaimana Mau Rangkul Bagaimana Mau Cari Dana Masih Yang Buka Bikir Orang Yang Yang Kalau Boleh Kita Bila Yang Yang Sofan Yang 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 Lapor Lapor Ini Terus Terang Saya Juga Sebagai Orang Telaut Ketika Berhadapan Dengan Masalah Dengan Orang Orang Seperti Ini Saya Tidak Tidak Respon Positif Makanya Saya Anjurkan Kepada Saudara Saudara Yang Adil Telaut Ketika Datang Dimanapun Di Rantau Di Papua Datang Di Nabi Datang Di Jaya Pura Datang Di Soro Di Manokwari Lapor 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 Saudara Saudara Kita Yang Ada Di Dalam Kerukunan Itu Terima Kasih Pak Ketua Yang Luar Biasa Pak Estefanus Tumbal Pak Estefanus Tumbal Sekarang Torang P Ipar Seorang putra NTT Yang Menikah Dengan Wallah Tarodah Gadis Pulutan Ketua Panitia Natal 2023 Kerukunan Provinsi Sata Laut Di Nabire Bagaimana Bapak Mempersiapkan Segala Hal Pelaksanaan Natal Yang Luar Biasa Saya Baik Oke Terima Kasih Jadi Natal Kami Purudisa Telaut Ini Terbentuk Dengan SK Tanggal 9 Juli 2023 Dan kami Akhirnya Dipercayakan Penuh oleh Para Sesepu Juga Para Ketua Pengurus Purudisa Dan Didukung oleh Semua warga Purudisa Sehingga Kami Boleh Melaksanakan Kepanitian Kami Kemudian Dalam Proses Untuk Mencapai Hari Hanya Kemarin Itu Boleh Kita nikmati Sama-sama Bahwa Semuanya Bisa Berjalan Baik Karena Berkat Adanya Kerjasama Saling Menopang Antara Satu Dengan Yang Lain Sehingga Semuanya Bisa Berjalan Dengan Lancar Dan Puji Tuhan Apa Yang Kita Harapkan Walaupun Kita Sedikit Orang Tapi Bisa Berjalan Dengan Sukses Iya Nanti Teman-teman Nanti Di Youtube Di TV Telaut Terampai Perayaan Natal Purudisa Telaut Di Nabiri Yang Terang Ada Rekam Kita Dengar Banyak Kegiatan-kegiatan Penggalangan Dana Yang Dilakukan Oleh Panitia Walaupun Dana Yang Tidak Terlalu Banyak Kemudian Bagaimana Ketua Panitia Mengatur Hal-hal Seperti Itu Baik Terima kasih Jadi Untuk Memulai Dari Awalnya Kita mulai Dari Nol Iya Kemudian Untuk Mendapatkannya Kita Duduk Sama-sama Cerita Sama-sama Kemudian Memulai Nah Kami Memulai Dari Kami Menjual Jadi Kami Jual Kue Jual Nasi Bambu Kemudian Hasilnya Itu Yang Kita Bisa Gunakan Dalam Perayaan Natal Selain Itu Juga Ada Bantuan Atau Donasi Dari Sosudara Lain Di Suku Lain Juga Ada Sehingga Artinya Itu Terbangun Karena Komunikasi Dan Kerjasama Kita Komunikasi Sehingga Semuanya Bisa Menyatu Dalam Suatu Persekutuan Kita Dan Memang Kita Nikmati Dalam Perayaan Natal Yang Kita Selenggarakan Tadi Malam Kalau Saya Panggil Pak Igor Atau Apa Enaknya Apa Biasanya Dipanggil Pak Asis Kata Asis Kan Orang Terlaut Kenapa Mesti Mau Susah Susah Jadi Ketua Penitia Baik Jadi Untuk Menjadi Orang Terlaut Mau Dan Tidak Mau Harus Jadi Karena Untuk Menjadi Orang Terlaut Mau Tidak Mau Harus Jadi Karena Saya sudah Amat perempuan Dari Terlaut Itu Komitmen Sehingga Dua-duanya Kita harus Jalani Baik dari Terlaut Maupun Dari Suku Saya Sendiri Dari NTT Ya Dua-dua Harus Kita Sepakat Untuk Jalani Kemudian Saya Sendiri Orangnya Senang Dalam Organisasi Kenapa Karena Tujuannya Itu Mulia Tujuannya Itu Baik Untuk Dalam Kebersamaan Membangun Persatuan Sehingga Kita Biar Walaupun Dirantau Kita Tetap Satu Nah Bagaimana Kakak Asis Melihat Orang Terlaut Di Persekutuan Ini Ya Jadi Mungkin Untuk Orang Terlaut Di Perantauan Seperti Di Nabi Ini Dalam Persekutuan Atau Dalam Kerukunan Por Disa Ini Memang Apa Yang Disampaikan Oleh Dari Bapak Perintis Perintis Satu Dua Tiga Yang Periode Yang Ketiga Itu Memang Itulah Namanya Dinamika Jadi Mau Tidak Mau Sebagai Pengurus Harus Jalani Harus Jalani Dan Demi Mencapai Tujuan Bersama Kita Harus Cari Jalan Keluar Bagaimana Tetap Harus Ada Persekutuan Di Tanah Ranggau Karena Itu Tadi Semua Persoalan Semua Kembali Kepala Suku Atau Ketua Rukun Jadi Kepala Suku Itu Ketua Rukun Dimanapun Kepengurusan Itu Berarti Ketika Terjadi Sesuatu Di Masyarakat Kepengurusan Itu Yang Bertanggung Jawab Dia Sibuk Kesana Kamari Sama Nen Tadi Pak Pak Kak Estefanus Sibuk Kesana Kamari Polisi Telepon Kesana Igo Memang Luar Biasa Terima Kasih Kak Asis Orang Mau Baca Cerita Lebih Jauh Lagi Pasti Orang Terlalu Dengar Terlalu Cerita Ini Pak Kerukunan Di Telaut Kerukunan Porodisa Telaut Di Nabire Itu Kira-kira Ada Kekuatan Bergening Untuk Menjadi Kekuatan Penawaran Atau Tidak Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berpolitik Di Nabire Ini Hal Yang Penting Yang Sebetulnya Belum Terbaca Padahal Power Itu Ada Ini Kebersamaan Ini Belum Terbangun Artinya Begini Kita Mencoba Kerukunan Yang Ada Khususnya Porodisa Bekerja sama Dengan Kerukunan Kerukunan Yang Lain Kita Punya Nilai Tawar Dan Itu Harus Diperhitungkan Persoalannya Sekarang Berdiri Sendiri Sendiri Sehingga Suara Kita Ini Tidak Mencukupi Itu Yang Jadi Persoalan Padahal Kurang Apa Ketua Tiga Itu Yang Sekarang Ini Itu Dekan 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 Universitas Pertanian Dekan Mandala Dekan Fakultas Pertanian Dan Peternakan Nanti Kita Muspil Dp Kampus Ini Bukan Hal yang Mudah Seperti Pak David David Bilang Serjana Banyak Serjana Banyak Pak David Pianang Saya ada Dua Serjana Gitu Ini Kalau kita Kompak Mengusung Salah satu Untuk Bisa Maju Pasti Ada Orang Kita Di Dewan Jadi Saya Lihat Juga Orang Makassar Orang Toraja Orang Batak Tidak 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 Banyak Kita Juga Banyak Semang Memang Itu Persoalan Persoalan Kita Punya Tempat Berjauh Jauhan Kalau Kita Di Dalam Kota Saja Mungkin Tidak Terlalu Banyak Juga Sekarang Itu 110 Kaka 110 Itu Mungkin Belum Mencukupi Suara Untuk Satu Kabupaten Tapi Kalau Kita Gabung Dari Sanger Dari Telaut Menadu 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 Lain kali Justru Kita Ini Di Peralat Dengan Dorang Dorang Yang Lebih Banyak Sedikit Yang Punya Bergening Dengan Pemerintah Kita Dukung Mereka Punya Suara Tapi Artinya Luar Biasa Ketika Ketika Sebenarnya Dorang So Ada Satu Kapling Satu Kompleks Nah Bagaimana Bapak Teo Melihat Kompleks Ini Sebagai Satu Potensi Satu Aset Dari Warga Telaut Yang Tidak Hanya Jadi Seperti Ini Akan Berkembang Seperti Apa Dan Bagaimana Upaya Orang Telaut Yang Ada Di Nabi Itu Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Dilakukan Oleh Kepengurusan Cita Cita Luhur Membuat Satu Komunitas Telaut Di Satu Tempat Itu Bukan Gampang Bukan Gampang Rukun Rukun Lain Mereka Yang Sudah Lebih Dulu Ada Tidak Ada Punya Lokasi Seperti Begitu Tidak Ada Semoga Kedepan Lokasi Yang Sudah Disiapkan Ini Bisa Orang Orang Kita Ada Di Sana Semua Ini Kita Bisa Lebih Banyak Merangkul Mereka Semua Supaya Kita Bisa Ada Bisa Ikut Juga Dalam Pemerintahan Ini Harapan Harapan Cita-cita Dari Sekian Periode Yang ketiga Ini Bukan Gampang Yang sudah Dicapai Bukan Gampang Bukan Gampang Tapi Satu hal Bahwa Cita-cita Itu Tidak Pernah Luntur Tetap Menjadi Dambaan Harapan Kita Kedepan Bahwa Satu Ketika Coupling Di sana Kita Bisa Kumpul Semua Di situ Kita Bisa Buat Sesuatu Yang Lebih Baik Lagi Oke Luar Biasa Luar Biasa Satu Hal Kita Punya Rukun Sudah Tiga Periode Ini Setiap Tahun Kita Bikin Natal Setiap Tahun Setiap Tahun Kita Bikin Natal Bukan Baru Tahun Ini Kita Bikin Natal Setiap Tahun Dari Sejak Terbentuk Itu Kita Berarti Sudah 12 Kali Bikin Natal Sudah 12 Kali Bikin Natal Lepas Sambut 12 Kali Juga Ini Ya Saya Lihat Mungkin Untuk Yang Lain Belum Tentu Mereka Bisa Karena Itu Kekompakan Yang Lemah Mereka Bisa Bantu Yang Kuat Turun Untuk Membantu Ya Gitu Ini Semua Luar Biasa Oke Oke Ini Memang Saya Melihat Ini Didikan Dari Kampung Ya Setuju Ya Bahwa Kita Adalah Orang Pekerja Keras Orang Pekerja Keras Komitmen Ya Dan Itu Sudah Ditanamkan Dari Orang Orang Tua Kita Ya Dari Kampung Itu Tidak Ada Yang Pangkut Tangan Cuma Masalahnya Tidak Di kampung Pak Kucukkel Itu Lain Tapi Didikan Dari Keluarga Untuk Hidup Kerja Keras Tidak Bergantung Itu Tertanam Sampai Disini Ya Artinya Itu Pak Kucukkel Itu Kan Sebenarnya Bukan Torang P Orang Tua Ajaran Yang Justru Terdampar Di Perantauan Bahwa Torang Dukung Di Perantauan Torang Tau Tidak 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 Saya berharap Baku-baku sayang ini Terus jalan Terus jalan Terus Luar biasa Masyarakat Oke Papa David Itu Kita Waktu Figi Di Kalapa 2 Kalapa 2 Itu Papa David Tinggal Di Kalapa 2 Ya Markan Bukan Kalapa 2 Jakarta Kalapa 2 Itu Ada Isya Ada Itu Palakama Dp Panjang Tidak Dp 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 Tidak Dp 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 Oke Terima kasih Memang Dalam Perjalanan hidup Di Tanah Rantau Ini Saya Berapa Tahun Yang Lalu Anak Yang Paling Bungsu Itu Selesai Kuliah Saya Masih Mencari Jauh Dari Nabi Re Masih Rencananya Pekerjaan Apa Saja Di Luar Nabi Re Tapi Anak Anak Tidak Kasih Karena Mereka Mujian Faktor Umur Sudah Saya Berpikir Saya Mencari Hidup Bagaimana Kalau Saya Mencari Anak Anak Ini Saya Tidak Kasih Saya Ambil Keptusan Bicara Dengan Anak Anak Cari Tanah Bapak Berkibun Karena Kepinan Kalau Berkebun Kami Mau Karena Supaya Kami Bisa Lihat Bapak Di Kebun Di Kebun Sesur Pelagari Pertama Orang Jawa Di Topo Tema Pertama Saya Buka Kebun Di Kaladiri Serta Serta Dikaladiri Satu Tahun Jalannya Itu Setengah Mati Saya Pindah Ke Sima Pindah Beli Tanah Ke Sima Pertama Saya Beli Set Hektar Set Hektar Saya Buka Pertama Saya Cuma Tanah Pisan Sat Hektar Dengan Tanaman Yang Utama Itu Pala Pala 300 Pohon Setanam Karena Tanah Ini Yang Agak Berawa Ya Mungkin Jadi Sekitar 200an Atau 250 Yang Jadi Sekarang Sudah Dua Tahun 250 Pohon Pala 300 300 Tanam Saya Pesan Bibit Dari Talaut Dari Talaut Lanjut Karena Saya Berpikir Begini Kalau Kita Orang Prodisa Yang Ada Di Kabupaten Nabire Ini Tidak Ada Yang Mubuka Kebun Ada Tradisi Talaut Itu Akan Hilang Di Nabire Wow Maunya Saya Itu Saya Mubukuk Itu Adat Tradisi Talaut Yang Ada Di Kabupaten Ya Itu Filosofinya Mubuk David Begitu Nggak 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 Meninggalkan Adat Adat Itu Penting Penting Harus Dibawa Di Nabire Harus Dimana Kita Pergi Adat Jangan Tinggalkan Sekarang Saya Kalau Bulanan Itu Tanam Rica Tanam Rica Bulanan Tadanya Ada Sayur Ya Ubi Ubi Tanam Lagi Untuk Makan Cingke Nggak Tanam Cingke Cingke Belum Tanam Belum Tanam Belum Ada Bibit Oke Luar Biasa Desirica Saya Ini Berapa Bulan Ini Itu Paling Minimal Itu Kalau Dia Banyak Yang Dua Bulan Yang Lalu Itu Satu Minggu Saya Dua Kali Panen Itu Dua Dua Satu Satu Minggu Dua Ratus Kilo Satu Kali Panen Satu Kali Panen Itu Sehingga Satu Kali Panen Satu Minggu Itu Dua Ratus Kilo Kalau Dua Kilo Berapa Coolbox Itu Satu Dua Lima Enam 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 Coolbox Enam Coolbox Itu Satu Minggu Luar Biasa Torang Di Telaut Saya Orang Pertanian Jadi Tau Persis Bagaimana Perkembangan Pertanian Di Telaut Dan Torang Setidaknya Bisa Mengambil Referensi Dari Torampi Orang Yang Ada Di Rantau Di Tanah Orang Daerah Konflik Keamanan Tidak Terjamin Kong Sandiri Tidur Di Kobong Wah Dodo Luar Biasa Kok Ngamare Itu Kobong Kita Tau Itu Papua Pay Kayu Pay Pay Itu Ada Buka Ada Buka Pembukaan Pertama Saya Pakai Kampak Pembukaan Kedua Baru Pakai Sensor Pakai Kampak Pakai Kampak Satu Hektar Satu Hektar Kok tidur Di Kobong Kok Jabal Ada Kita Sudah Itu Ulang Ngampung Kaya Doreng Takut Lih Karena Tararoti Lih Orang Kowang Sandiri Bagaimana Nya Tararoti Kalau Itu Sandiri Kobong Artinya Doreng Takut Ini Orang Ini Gila Tuh Di Daerah Konflik Kita Kalau Kita Mau Nalar Nalar Kita Nalar Aduh Sedangkan Dita Laut Yoto Mau Baking Rumah Kobong Rumah Tingkat Dita Laut Masih Jaga Tako Babi Utang So Habis Paling Babi Utang Bagaimana Babi Utang Kalau Babi Utang Saya Salah Satunya Pencari Babi Utang Pasan Jerat Pasan Jerat Banyak Babi Utang Masih Masih Lumayan Masih Lumayan Kok Kobong Itu Babi Utang Jaga Bongkar Lagi Tidak Sedang 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 Oke Bu David Luar biasa Semoga Bu David Menjadi Inspirasi Orang Orang Terlaut Dan Bu David Tetap Sebagai Senior Pak Estefanus Pak Alusius Pak David Sebagai Senior Pak Theo Sebagai Senior Bisa Terus Membimbing Ini Anak-anak Prodisa Yang ada Di Nabire Dengan Semangat Yang kita Lihat Dari Padua Orang Kowang Kowang Ini Ada Yang Katakan Begini Ya Di Adapan Saya Bapak Rambut Putih Kalau Buka Kebun Masih Bandingkan Pulang Talaut Saya Bila Oh Begitu Ya Saya Bila Begini Di Talaut Dan Di Rantau Itu Sama Kecuali Tuhan Tidak Kasih Bahwa Kita Tinggal Di Nabire Itu Boleh Tuhan Tidak Larang Tuhan Tidak Larang Dimana Mana Tempat Kita Bisa Tinggal Tapi Kita Menyusikan Dimana Kita Tinggal Disitu Adatnya Bagaimana Tradisinya Bagaimana Jangan Kita Mau Injak Tradisi Yang Ada Disitu Agar Supaya Mereka Tidak Marah Dimana Kaki Injak Disitu Langit Dijunjuk Itu Yang Kita Disapisahan Anak-anak Telaut Yang Ada Di Telaut Maupun Anak-anak Telaut Yang Ada Di Nabire Hidup Itu Jangan Ragu Wow Dengar Penting Kita Mengenalkan Tuhan Jangan Kita Meragukan Mau Jalan Sini Mau Jalan Sana Ampetin Tujuan Kita Baik Untuk Cari Nafkah Dan Hidup Sekeluarga Sekarang Anak Berapa Anak Tiga So Dimana Itu Anak Tiga So Masih Sekolah Atau Sekolar Yang Satu Polisi Polisi So Polisi Memang Ya Rimop Rimop Tugas Di Di Nabire Di Nabire Sini Juga Yang 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 Pertama Itu Di Kesehatan Suster Suster Tapi Dia Tidak Ini Masih Honor Oh Ya Yang penting Sekolar Suster Sudah 2010 Dia Selesai Yang kedua Yang Yang nomor tiga Nomor tiga Itu Permasi Permasi Baru selesai juga Selesai Dua tahun Tiga tahun yang lalu Luar biasa Hingga saya Berpikir Buka Kebun Karena Ya Kita Merantau Ini Pikiran Saya Sebagai Orang Yang Tidak Punya Nekat Saya Itu Sedianya Itu Tadinya Itu Hanya Mudah Mudahan Ya Karena Saya Tidak Punya Pendidikan Anak Saya Itu Bisa Sampai Sampai Tapi Tuhan Itu Baik Mereka Bisa Menjap Perkuliah Luar biasa Luar biasa Itu Bukan Kekuatan Saya Itu Semata Mata Kemurahan Tuhan Amin Jadi Sigawe Kenapa Saya Dalam Upaya Dalam Usaha Kegiatan Masyarakat Nabi Re Di Masyarakat Nabi Re Saya Tekankan Ke Pak David Pak Theo Pak Alosius Pak Estefanus Sarjana Sarjana Semua Pak David Bagaimana Nekat Datang Disini Nyerah Apa Tadi Pak David Baca Malam Itu Dengan Semangat Yang penting Tuhan Sobilang Tadi Di mana Ada Disitu Harus Hormati Adat Disitu Tidak Lupa Adat Sendiri Luar biasa Terima kasih Pak David Dengan Keluarga Yang Terus Diberkati Oleh Tuhan Dengan Usaha-usaha Yang luar biasa Datang Disini Kalau Cuma Petani Mesti Memerantap Kalau Cuma Petani Mesti Mempina Biri Di talah Ini boleh Membawa Petani So Dijelaskan oleh Pak David Tuhan Tidak Bilang Ini boleh Datang Di Tuhan Dimanapun Silahkan Kalau Berbicara Berbicara Kibun Mungkin Nanti Tanya Di talah Saya punya Kibun Bagaimana Oh Begitu Di Minahasa Kibun Bagaimana Kalau di Minahasa Sudah Sudah Berwalik Oke Di talah Saya juga Punya Kebun Punya Kebun Tapi tetap Memilih Di Nabire Ya Dua Dua Saya Berinduan Istilah Saya begini Kalau Talah Bahasan Terodah Terodah Tapi Burian Terodah Ini Papun Tentu Pusida Di Baharian Babari Terodah 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 Memang Berarti Memang David Ini Talah Masih Di Dalam Hati Dan Luar Biasa Apa Bagaimana Telaut Selalu Dihati Saya Berkibun Di Papua Karena Mengingat Adat kita Adat kita Bukan cuma Di talaut Ada juga Di Nabire Ada di Kebun Saya Di sana Itu Adat Telaut Berkibun Karena Semua Tanaman Yang ada Di talaut Saya akan Tanam Itu Rencana Saya Semua Tanaman Yang ada Di talaut Setanam Di Nabire Berapa Hektare Sekarang Kebun Di sana Sekarang Tanah Itu Ada Sepuluh Yang Sudah Lengkap Sepuluh Hektare Sepuluh Hektare Di satu Lokasi Yang Sekarang Bu David Bapak David Ada Kelola Ada Ada Barreakan Deng Kamako Sekarang Ada DPP Sensor Jadi Sedap Dulu Jaga Tidur Kebong Luar Biasa Terima Kasih Pak David Terima Kasih So Bagi Pengalaman Deng Torang Kita Mau Pipa Dosen Dosen Dulu Dekan Seorang Putra Porodisa Dekan Di Salah Satu Universitas Di Nabire Dekan Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire Nabire Coba Cerita Dulu Kenapa Kok sampai Ada Kerinduan Mau Dosen Di Usrat Ada CCT Ada Universitas Terima Memang Saya Meniti Karir Dari Tahun 92 Itu Ketika Tamat 91 Saya Datang Ke Nabire 92 Saya Tiba Nabire Saya Honor Dulu Di Pemda Oh Pemda Honor Satu Tahun Di Pemda Jadi Datang Dari Telaut Itu Atas Rekomendasi Bapak Teo Manege Berarti Pak Menege Yang Pangge Eh Mari Yo Lanjut Jadi Satu Tahun Honor Di Dinas Peternakan Ketulah Saya Sarjana Peternakan Waktu Itu Jadi Kemudian Tahun 93 Itu Akhir 92 Itu Saya Ikut Tes Karena Datang Bulan Februari 92 Sampai Di Nabire Akhir 92 Di Bulan November Oktober Ada Tes Penerimaan Pegawai Jadi Saya Ikut Tes Dan Pengumuman Lulus Itu Jatuh Di Bulan Maret Sehingga Saya Diterima Jadi Pegawai Terhitung 1 Maret 93 Jadi Pegawai Pemerintah Kabupaten Waktu Itu Masih Panyai Belum Nabire Jadi Berkarir Sebagai Pegawai Pemda Kemudian Karena Kami Juga Ikut Juga Dalam Kegiatan Dari Salah Satu Yayasan Yaitu Yayasan Satya Yata Mendala Yang Bergerak Dalam Pelayanan Di Bidang Pendidikan Sehingga Waktu Yayasan Sudah Menirikan Satu Pergeruan Tinggi Yang Namanya Sekolah Tinggi Indok Administrasi Dan Ada Rencana Menirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Nah Kebetulan Yayasan Ini Lebih Banyak Adalah Yayasan Yang Berbagai Denominasi Gereja Sehingga Kami Juga Terlibat Dipanggil Untuk Sarjana Pertanian Untuk Menjadi Tim Pembentukan Pergeruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Waktu Tahun 2001 Membentuk Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Nah Sehingga Sekolah Itu Mendapat Izin Tahun 2001 Kemudian Yayasan Ingin Menambah Program Studi Melalui Dua Sekolah Tinggi Yang Ada Tidak Bisa Sehingga Disarankan Bikin Universitas Digabung Dua Sekolah Tinggi Jadi Satu Untuk Jadi Universitas Jadi Kami Menjadi Tim Penyusun Proposal Untuk Pendirian Universitas Dan Kami Menjadi Tim Di bidang Untuk Khususus Ilmu Pertanian Sehingga Waktu Gabung Kami Tim Ada Sekitar 30 Orang Dan Sesuai Disiplin Ilmu Yang Akan Dibuka Dalam Program Studi Sehingga Dibuatlah Proposal Dan Disetujui Tahun 2004 Disetujui Universitas Itu Berdiri Sehingga Dibentuk Fakultas Salah satunya Fakultas Pertanian Dan Pertanian Nah Waktu Saya Belukan Dekan Disitu Saya Malah Dikasih Dekan Di Fakultas Perikanan Dan Kelauta Nah Nanti Setelah 10 Tahun Eh Bukan 10 Tahun Karena 2010 Baru Saya Dipindahkan Menjadi Dekan Fakultas Pertanian Dan Peternakan Karena Dekan Yang Pertama Di Fakultas Itu Sudah Pensiun Dan Pindah Domisili Ke Jawa Saya Ditempatkan Disitu Sambil Nyumil Kita Santai Santai Kita Di Ada Di Nabi Re Ini Di Salah Satu Rumah Makan Disini Yang Oleh Kakak Berdua Yang Senior Senior Kalau Yang Super Senior Iko Saja Yang Senior Langkah Jadi Kita Lagi Sambil Santai Ini Ada Kentang Ini Kentang Papua Itu Kentang Dari Mana Dari Minasa Papua Papua Ada Kentang Ada Kentang Daerah Pedalaman Dari Pedalaman Pedalaman Lalu ada Pengalaman Oke Kita lanjut Tadi di KKST 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 Dosen Tuh Pengalaman Pengalaman Yang Luar Biasa Sebagai Dosen Tantuso Sama Dekat Pada KKST Stephanus P Jiwa Lalu Apa Yang Orang Telaut Boleh Dapat Manfaat Dari Seorang Estefanus Sebagai Seorang Dosen Ya Terima Kasih Ya Mungkin Kalau Secara Langsung Warga Telaut Yang Ada Di Telaut Mungkin Tidak Bisa Merasakan Secara Langsung Lalu Bagi Warga Masyarakat Telaut Yang Ada Di Nabire Pasti Bisa Merasakan Apa Peran Saya Baik Ketika Masih Sebagai Pendam Maupun Sebagai Dosen Terlibat Langsung Dalam Kepengurusannya Baik Terlibatan Kepengurusan Maupun Peran Bisa Membantu Juga Menjembatani Warga Prodisa Untuk Bisa Bagaimana Bisa Mendapat Akses Untuk Ada Akses Bantuan Dari Pemerintah Luar biasa Itulah Tentu Peranan Seorang Intelektual Seorang Akademisi Bagaimana Melibatkan Diri Dalam Kerukunan Telaut Prodisa Di Nabire Kaka Alosius Itu Kakak Anci Itu Bagaimana Kakak Alosius Dan Kakak Anci Itu Hidup Di Nabire Ini Sebagai Apa Kakak Alosius Kakak Anci Sebagai Apa Baik Terima kasih Jadi Hidupan Saya Mungkin Sebagai Perantau Jadi Tahun 91 Itu Saya Sudah Keluar Dari Kampung Dengan Tujuan Hanya Merantau Nanti Di Perantau Baru Kita Merubah Nasib Jadi Dari Rantau Dari Kampung Itu Belum Ada Bayangan Untuk Kerja Apa Sama Semua Empat Orang Empat Figur Empat Narasumber Ini Sama Semua Ketiga Datang Di Perantau Nol Semua Ketika Sampai Jepura Tahun 93 Itu Saya Diangkat Dari Guru Guru Daerah Terpencil Sehingga Kami Langsung Tembus Masuk Di Pelosok Pedalaman Kalau Pedalaman Itu Makan Apa Pedalaman Kita Makan Sesuai Dengan Masyarakat Jadi Ada Ubi Kalau Itu Tidak Pasar Ada Pasar Pasar Tradisional Jadi Sayur Jagung Ubi Semua Lengkap Jadi Memang Pola Makanannya Hampir Sama Dengan Kita Di Warga Di Dalam Perjalanan Waktu Tahun 95 Kami Menikah 95 Kami Menikah Di Pedalaman Di Pedalaman Cinta Bersemi Juga Di Pedalaman Cinta Bersemi Juga Di Pedalaman Ancik Paku Dapat Di Pedalaman Wow Ya Saya Profes Selama Itu Sebagai Guru Saya Guru SD Ketika Pemekaran Kabupaten Dugiai Akhirnya Saya Ditarik Ke Kantor Dinas Pendidikan Kemudian Ditempatkan Ada Beberapa Kantor Dari Pariwisata Olahraga Berpindah-pindah Beberapa OPD Kesbangpol Kemudian Terakhirnya Pemekaran Provinsi Saya Pindah Di Provinsi Tetapi Kesbangpol Wah Luar biasa Kemudian Ibu 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 Sendiri Anci Barguna Ini Ya Jadi Tahun 2010 Pas Pemekaran Kabupaten Ya Ada Kesempatan Dia Juga Masuk Sebagai Pendawan Negeri Ya Jadi Sekarang Dinas Sekarang Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dugiai Dugiai Iya Anak Anak Dua Jadi yang pertama Perempuan Barusan Kemarin Selesai Ujian Tesis Di Ungserat Kemudian Yang kedua Laki-laki Ada di IPDN Kakak Estefanus Anak 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 Satu saja Satu saja Terlambat nikah Bagaimana ini Kakak Estefanus Bukan terlambat nikah Terlambat punya Oh terlambat punya Ya Semua kan berproses Tuhan yang Tuhan yang memberi kan Ya Tuhan yang menitip Semua Anak-anak kita Sekarang kelas berapa Kelas Sebelas Kelas Sebelas Saya juga Anak cuma satu Perempuan juga Sudah Jayapura Di Bank Mandiri Jayapura Sehingga saya Ke Jayapura Jadi Papa Teo Keluarga Bagaimana Papa Teo Sekarang Di Kegiatan Kegiatan Sekarang Sudah pensiun Oh iya Sudah pensiun Menikmati hari tua Menikmati hari tua Menikmati hari tua Di 63 tahun 63 tahun 63 tahun Sebelumnya Sebelumnya di perusahaan Di perusahaan Ya di perusahaan Istri saya di RRI Oh di RRI Radio Republik Indonesia Dan sudah pensiun juga Sudah pensiun juga Bulan Juli kemarin Ya ya Anak Anak tiga Satu tugas di Manukuari Dua di Kalimantan Wah di Kalimantan ya Ya di Sengata Kerja di sana Di perusahaan Swasta Nggak mau rindu Bapak pensiun di Menikmati hari tua Di telaut Bagaimana Ada kerinduan Semua belum Sampai-sampai Semua orang punya Kerinduan Yang penting Ada di hati Ada di hati Biar jauh Masih banyak Saudara di sana Masih banyak Keluarga di sana Masih banyak keluarga Singgawi Yang ada di telaut Ini terang Ini ada bapak cerita Terang dengan Ampa TV telaut Dengan Ampa Figur Orang telaut Di Nabire ini Semua masih punya Kerinduan Semua masih Sayang telaut Dan tidak pernah Akan berubah Hati Darah Tetap telaut Semua Membawa identitas Di Papua ini Dengan identitas telaut Termasuk Terampi Ipar Orang anak putra NTT Bangga Merasa Bangga Menjadi orang telaut Oke terima kasih Terangso Ngobrol-ngobrol Memang kalau mau Baca cerita begini Tiga hari tiga malam Nya mau habis Tiga hari tiga malam Menyeramu habis Semoga Terang boleh sambung Di lain waktu Dan luar biasa TV telaut Mendapat kesempatan Ngobrol santai Dengan Terang Orang-orang tua Terang Kakak-kakak yang ada Di Nabire ini Semoga Tuhan tetap Menjaga Melindungi Memberikan kesehatan Terang Sudara-sudara Yang ada di Nabire Dan kita Kita akan bertemu Di lain waktu Dengan Di lain Topik Terang akan Baca cerita Kita kok rencana Masih membaca cerita Dik Mbak David Kobong Markata Dua jam Mau naik auto Napa pikir Likung Mbak Kudapol ini Diorang-diorang itu Oke Terima kasih Pempat Theo Pempat David Kakak Alessius Kakak Estefanus Terima kasih Torangso Baca cerita Tuhan Yesus Memberkati Salam dulu Pak Orang-orang Terima kasih Tuhan berkati